DPRD Kabupaten Batanghari selasa pagi kembali menggelar rapat paripurna membahas penyampaian nota pengantar 5 ramperda Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2023. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil 1 DPRD Batanghari Muhammad Jafar. DPRD Kabupaten Batanghari selasa pagi menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar 5 ramperda Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2023. 5 rancangan ramperda yang diajukan yakni rancangan pembangunan perumahan pemukiman, rancangan pembangunan gedung, rancangan tentang penyidik pegawai negeri sipil, dan pembinaan dalam pelanggaran peraturan daerah. Sementara 2 dari 5 ramperda tersebut merupakan inisiatif DPRD Batanghari. 2 ramperda inisiatif DPRD Batanghari diantaranya, ramperda perubahan tentang peraturan daerah, hak keuangan, dan unsur pimpinan DPRD Batanghari, serta ramperda tentang kepemudaan. Wakil Bupati Batanghari Bahtiar menjelaskan dalam penyampaiannya kelima ramperda tersebut, dimaksudkan agar Kabupaten Batanghari dapat maju dan tata kelola dengan baik. Sehingga menghasilkan produk hukum peraturan daerah, berupa peraturan daerah yang efektif dan permampaan bagi masyarakat bumi serentak warga. Yang menghasilkan rancangan peraturan daerah yang telah kami susung sebagai berikut. Pertama, perancangan peraturan daerah Kabupaten Batanghari tentang penyelenggaran perumahan dan kawasan pemukiman. Perda ini dibuat dalam memujudkan perumahan dan kawasan pemukiman yang layak uni, di mana peraturan daerah memiliki peran dan menjawab untuk menjadikan fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, sehingga sebagai perumahan dan randasan hukum bagi pemerintah daerah. Kedua, adalah rancangan peraturan daerah Kabupaten Batanghari tentang penyelenggaran bangunan gedung. Penyelenggaran bangunan gedung dilesanakan dalam rangka, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan pengguna, kesehatan, kesehatan, selaras dengan lingkungannya yang berpilih kemanusiaan dan berkeadilan. Dalam rangka, menjadikan penyelenggaran bangunan gedung yang ketik, baik sesuai dengan standar teknis, serta guna menjadikan bangunan gedung yang fungsional. Sementara Muhammad Jafar, Wakil Ketua 1 DPRD Batanghari, menjelaskan, ini baru usulan masukkan eksekutif tiga ran perda untuk dibahas. Dan dua di antaranya merupakan inisiatif DPRD Batanghari. Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan. Selamat menikmati.